Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi bersama Mas Rukan Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-19 di bulan puasa ini Dan kita akan menoreh para muda atau pokok muda Dan buat para pejuang nafkah, semangat, selamat beraktifitas Otot kawat balungusi, tetap semangat dalam menges rejeki Oke guys, langsung saja Simak terus videonya sampai selesai guys Ini kebunya guys, yang akan kita toreh Dan isinya sudah ada segini Ini plannya sudah jadi guys Bismillah Wah, nitiknya lumayan deras Dan cawanya ini lumayan besar Sekarang cuacanya sudah mulai panas Mancur Ini tidak usah diposing Yang penting kita hanya guys, biar penuh dulu Untuk pohonnya sendiri Memang tidak terlalu besar Tapi isinya sudah mulai keluar banyak ini Kemudian saja Sesuai dengan harapan kita guys Bisa berbakti Sampai lama Dan untuk daunnya sendiri Seperti ini guys Sudah ada yang mau gugur Ataupun sudah ada yang gugur Tapi ini musim kemarau guys Jadi getahnya memang agak ringan Dan tentunya Isinya kurang Memuaskan Seperti kalau Daun tua Tapi masih lumayan guys Alhamdulillah Dan yang ini Pohonnya lumayan Besar juga Kita lihat cawanya Ada berapa Mililiter Kapasitasnya guys Kita lihat guys Kelihatan gak guys Ini ada 1670 mililiter Kapasitasnya Mudah-mudahan Nanti kalau sudah musim Ada hujan Dan daunnya Bagus Bisa Penuh Dan kebun ini Baru saya buka Lebih kurang Dua minggu yang lalu guys Ini masuk Torean yang Keenam Keenam kali itu Sama Sama Buka planya guys Lumayan Deras guys Dan sekarang Kita sudah Berada di Penghujun Bulan Tiga Tepatnya Hari ini Tanggal 30 Maret Hari Sabtu Dan buat yang Ulang tahun Saya Ucapkan Selamat Ulang tahun Semoga Panjang umur Sehat selalu Murah rezeki Dan ini kulitnya Lembut guys Seperti Tahu Dan saya Gunakan Ini Peso yang Lama guys Ini Sudah Kecil Kalau Kalau tidak Digunakan Itu Sayang Karena ini Kulitnya Tak Tebal Mana Jadi Pakai Peso yang Ini Masih Bagus Lagi Ataupun Masih Selesa Kemungkinan Nanti Kalau Kita Sudah Jual Getah Baru Norainya Pakai Peso yang Baru Yang Itu Hari Kita Review Guys Dan ini Kebunnya Sudah Diracun Dan Lorongnya Ini Sudah Dipancah Tuan Kebun Guys Dia Pancah Yang Dekat Pohon Saja Tapi Sudah Oke Untuk Bisa Dilewati Dan Juga Tidak Terlalu Mengganggu Kita Menoreh Guys Jadi Terima kasih Buat Tuan Kebun Sudah Pancah Anak Kayu Yang Sudah Diracun Mati Tapi Itu Masih Berdiri Guys Jadi Kalau Tidak Dipancah Agak Repot Sedikit Kita Norainya Guys Dan Ini Lumayan Mau Penuh Jadi Kita Akan Posing Dulu Guys Kita Hanya Guys Oke teman-teman Sekian Dulu Dan Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Sukses Selalu Buat Kalian Dan Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Teng Pale Teng Tengah Tengah